Intro Pertama ini bekasnya pertapanya para waliyahnya Allah Kita semua jiaroh, siapada kesini melihatnya Dulu bekas awliiyahnya Allah, disini pertapanya Sampai ke dalam, yuk melihat ke dalam Mulai sultanah syekh haji abdun qadir jalani Terus haji abdun muhi, terus para waliyahnya Yang ada di cerbonya, yang di maduranya Yang dimana aja segalanya semuanya Ya itu pertama bergantian gitu istilahnya Ya pertama kalinya syekh haji abdun muhi Jiaroh ke tanah suci Katanya kata itu, terus jaroh ke tanah suci Ya suruh gurunya, ada memancarkan dia cahaya Ke syekh haji abdun muhi Jadi suruh ke jawa barat Dengan mencari gua yang ada di jawa barat Ya ada lokasinya Dari pertama udah bertahun-tahun Terus sampai ada di tempat itu, kampung Ya dia menanam padi Terus lama disitu sampai itu, sampai panen lagi Kalau kita kan pengen aja banyak Kalau yang itu, kalau dia makan pengen segitu-gitu juga Dari semeja Terus, terus jalan lagi Ada perkampungan lagi Terus menanam padi lagi Terus lagi menanam lagi Terus, terus lagi Terus jalan lagi Terus, terus jalan lagi Terus sampai ke jawa barat juga Ke lokasi pamejahan Pasti adanya di jawa barat Di pamejahan adanya Di kampung pamejahan Namanya dulu Kalau dinamain dulu Saya haji abdun, syapar wadi pamejahan Kalau sekarang namanya pamejahan Syekh Abdul Muhyih Pertama-tama memang mendapatkan titah dari sang guru Syekh Abdul Rauf Untuk menemui goda di kampung pamejahan Menurut catatan sejarah Kabarnya Goa ini pernah menjadi tempat petilasan Syekh paling karismatik di dunia Yakni Syekh Abdul Kodir Jailani Di tempat inilah Syekh Abdul Muhyih Menghabiskan hidupnya dengan bercocok tanam Sebagai petani padi Terima kasih telah menonton